Tapi ya dari bapak ini karena beliau yang perlu lanjutkan ya berlain itu juga juga. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendatangi dan melihat langsung kondisi lokasi kebakaran di RT3 Kelurahan Sebengkok. Tidak hanya melihat lokasi kebakaran, Zainal bahkan mendatangi lokasi pengungsian korban kebakaran di kantar Kelurahan Sebengkok. Gubernur pun berdialog langsung dengan para korban kebakaran. Selain bertemu dengan korban kebakaran, Zainal juga langsung menyerahkan bantuan tunai kepada para korban. Terdapat 78 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan tunai dari Gubernur Kaltara. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan, kehadiran dirinya di tengah para korban dan memberikan bantuan tunai merupakan suatu kewajiban pemerintah yang harus hadir di tengah masyarakat yang mendapatkan musibah. Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, dirinya akan berkoordinasi dengan Pemkotrakan terkait dengan merelokasikan para korban kebakaran tersebut. Ia berharap akan ada tempat yang layak bagi para korban kebakaran untuk dipindahkan dari tempat pengungsian saat ini. Dengan adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, Zainal juga berharap hal tersebut bisa meringankan beban para korban kebakaran. Dan kewajiban pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat saat ada musibah itu. Itu wajib. Dan wajib untuk memberikan bantuan. Nanti saya bersama pemerintah, untuk pemerintahan merenokasi mereka semanjara untuk tidak ada tempat bernahunan. Yang saya lihat teman-teman uang tunai sama makanan siap saji kemudian sembato ada teman-teman dari Bapak Gitar Lura Sebengkok, Syahril Alam, Syah membeberkan hingga hari ketiga pihaknya mendapati bantuan yang masuk sudah cukup banyak. Meski banyaknya bantuan masuk, namun pihaknya mendapati masih minim kebutuhan bayi apalagi dari puluhan korban yang mengungsi. Terdapat anak bayi yang berumur setahun ke bawah dan kebutuhannya masih minim. Namun untuk kebutuhan bahan pokok, ia menyebutkan bahwa sudah sangat cukup apalagi untuk makanan para pengungsi akan diurus oleh basnas tarakan. Jadi tidak ada dapur umum yang dibentuk di posko pengungsian. Kebutuhan bahan pokok sudah cukup. Karena saat ini kan kita di posko tidak buat dapur umum. Karena kesepakatan rapat kita kemarin tanggal 26 itu dengan pedandim di kantor puluhan ini untuk makannya di backup sama basnas ya. Catering ya? Ya, seperti begitulah. Kalau untuk pakaian? Pakaian, Alhamdulillah, ini bantuan pakaian pokok, ini pakaian pokas bisa dilihat ini di pakaiannya. Bantuan sudah cukup. Air bersih cukup juga. Air bersih ya, ini yang saat ini kami alhamdulillah karena, mohon maaf, ini karena kantor ya, bukan fasilitas penampung. Jadi kami kemarin sudah berharap dengan tim untuk bisa fasilitasi air ini hanya. Maksudnya dari PDAM itu bisa terus melancarkan dina air ke sini. Elijater Timon, melaporkan.